Iron Dome, anti rudal Israel dilirik oleh negara Arab Senin, tanggal 1 Februari tahun 2021 Beberapa negara timur tengah atau Arab berencana untuk membeli sistem anti rudal milik Israel bernama Iron Dome Rencana itu muncul setelah hubungan timur tengah dengan Israel mulai membaik Iron Dome bukan sistem persenjataan biasa Iron Dome sangat diandalkan oleh Israel untuk menghalau rudal dari Palestina Melansir Eurasian Times, Iron Dome adalah salah satu sistem pertahanan udara tersukses di dunia dengan tingkat keberhasilan lebih dari 90% The Jerusalem Post melaporkan bahwa sistem tersebut menembak jatuh 90% roket yang diluncurkan dari Gaza yang akan mendarat di daerah berpenduduk Israel Pada tanggal 7 April tahun 2011, sistem berhasil mencegat BM-21 Great yang diluncurkan dari Gaza untuk pertama kalinya Pada November tahun 2012, pernyataan resmi menunjukkan bahwa mereka telah mencegat lebih dari 400 roket Pada akhir Oktober tahun 2014, sistem Iron Dome telah mencegat lebih dari 1200 roket yang ditembakkan ke Israel Spesifikasi Iron Dome Israel melansir misi letrit Iron Dome adalah sistem pertahanan bergerak berbasis darat buatan Israel yang dirancang untuk mencegat roket dan artileri jarak pendek Sensor Iron Dome diklaim dapat membedakan antara roket yang mengancam wilayah populasi dan roket yang akan jatuh tanpa bahaya Setiap Iron Dome dapat mempertahankan area seluas 150 km persegi Sistem mendeteksi roket dari jarak 4 hingga 70 km Untuk mencegat target, Iron Dome dilengkapi dengan Tamir, anti rudal kinetik jarak pendek dengan panjang 3 meter Rudal Tamir memiliki diameter 0,16 meter dengan berat 90 kg dan memiliki jangkauan hingga 40 km Iron Dome menyelesaikan rangkaian pengujian terakhirnya pada Juli tahun 2010 dan diterjunkan serta dinyatakan beroperasi pada 2011 Satu unit Iron Dome diperkirakan mencapai 100 juta dolar atau 1,4 triliun rupiah Iron Dome diketahui dikembangkan oleh Israel Namun, laporan menyebut Amerika Serikat memberi pendanaan pengembangan pasca Iron Dome beroperasi pada tahun 2011 Lewat pendanaan itu, AS akhirnya memiliki hak produksi terhadap Iron Dome Israel juga akhirnya bermitra dengan perusahaan persenjataan AS bernama Raytheon Untuk memproduksi beberapa komponen sistem Iron Dome di AS Saat ini, sekitar 55% komponen sistem Iron Dome diproduksi di AS Melansir Raytheon, Iron Dome mampu mendeteksi, menilai, dan mencegat berbagai target jarak pendek Seperti roket, artileri, dan mortir Iron Dome juga mampu beroperasi secara efektif pada siang atau malam Serta dalam semua kondisi cuaca ekstrim Saat ini, Israel memiliki 10 unit Iron Dome Setiap Iron Dome terdiri dari 3 hingga 4 peluncur stasioner 20 rudal tamir, dan radar medan perang Posting oleh, Sustiana Heru Sumber, cnnindonesia.com Sampai jumpa di video selanjutnya